Udah tua-tua ini lho, udah tua-tua lho weh, udah tua-tua kayak gini. Dan bukan dicuri kan kak? Nila dia nih adik ini namanya muti weh. Berapa deh umurmu deh? Mesti sekolah? Enggak. Ini kondisi rumahnya juga weh, ini mamanya. Sedih kali lho mamanya tadi. Udah berlinang-linang air matanya. Nasib malang dialami seorang perempuan remaja di Langkat, Sumatera Utara. Lantaran dipukul seorang ibu-ibu akibat dituduh mencuri seikat bayam tua. Padahal faktanya bayam tua yang dibawa oleh gadis tersebut merupakan pemberian dari keluarganya untuk sang nenek dan ibu yang menantinya di rumah. Peristiwa pemukulan yang terekam CCTV terhadap gadis itu pun viral di media sosial, salah satunya diunggah akun Instagram Terang Media. Sabtu, 17 Agustus 2024. Dalam video yang beredar mulanya, tampak seorang ibu-ibu dan gadis remaja yang tengah berpapasan di jalan. Ibu-ibu tersebut kemudian tampak marah saat melihat seikat bayam yang dibawa oleh gadis tersebut. Gadis tersebut menuturkan bahwa bayam yang dibawanya tersebut merupakan hasil pemberian anggota keluarganya. Malangnya ibu-ibu tersebut tak percaya dan menuduh gadis itu telah mencuri bayam miliknya. Dengan mimik kesal, ibu-ibu bergamis coklat itu langsung memukul wajah gadis tersebut. Sementara gadis tersebut hanya bisa terdiam sambil terus memegangi bayam miliknya. Iba dengan kejadian yang dialami gadis tersebut, seorang warga pun langsung mendatangi kediamannya. Terungkap gadis tersebut tinggal di rumah sederhana bersama sang ibu dan neneknya yang bekerja sebagai pembuat sapu. Terlihat wajah pilu ibu dan nenek, usai mengetahui peristiwa pemukulan yang dialami oleh gadis bernama Muti itu. Sambil memegangi bayam yang membuatnya dituduh mencuri, Muti pun memaparkan kejadian sebenarnya. Enggak nyuri, kakek yang ngasih, ucap gadis berusia 17 tahun tersebut. Padahal bayam yang dibawa Muti pun dalam kondisi sudah tua dan tak layak hingga tak laku jika dijual. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!